Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Sonia dalam podcast ATK Anak TI Keren Luar biasa Di sini saya sudah bersama seorang yang luar biasa Bisa perkenalkan diri dulu mungkin Dari kakak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Cesar Yauditya Pratama Putra Dipanggilnya? Kak Cesar Luar biasa kak Cesar Berarti mas Cesar ini sendiri ya? Sebenarnya saya supervisi Dari Direktorat Membelajaran Jarak Jauh Universitas Yarsi Berarti dari DPJJ ya? Sebagai supervisi? Iya benar Oke jadi karena mas Cesar ini sendiri jadi nggak apa-apa nih saya wawancarai ya Banyak nih cukup banyak nih karena kita nanti akan ada dua sesi seperti yang sebelumnya dari Rumah Bijak Digital Kita akan ada dua sesi loh nanti Karena ada dua video nih bersama kak Cesar Oke ini mas Cesar Pertama-tama saya mau tahu nih gimana sih kok bisa dari mas Cesar nih dari Direktorat Membelajaran Jarak Jauh ini bisa jadi klien untuk tim Kamikaze ya? Iya tim Kamikaze Oke bisa diceritakan dulu nggak Tumah? Kenapa kami atau saya dari DPJJ bisa jadi klien di Kamikaze Karena pertama kami punya proyek itu proyeknya game atau game pengenalan kehidupan kampus Universitas Yarsi Dan dimana sebelumnya itu udah ada yang ngerjain Oh udah ada berarti sebelumnya ya? Iya udah ada yang ngerjain Oke Oh berarti kan tadi kan game simulasinya itu dibuatnya sama Kamikaze sebelumnya apa gimana? Oh iya jadi gini sebelum Kamikaze jadi klien itu udah di ngerjain mahasiswa proyek akhir Oh proyek akhir berarti tim lain berarti ya? Tim lain Oke Dari tim lain FTI FTI Universitas Yarsi Oke Berarti kan tadi kan ada proyek akhir ya berarti ya? Sama tim lain atau sudah sama tim Kamikaze tuh? Iya mungkin kalau diceritain jadi awal mulanya itu dari FTI Universitas Yarsi Jadi mahasiswanya itu menawarkan, menanyakan ke kami apakah ada proyek yang bisa dikerjakan Oke Nah itu awal mulanya itu di tahun lalu yaitu kelompoknya namanya saya lupa tapi nama orangnya adalah Fah Ferdi sama Fahri Oke Nah dia nanya apakah ada proyek yang bisa dikerjakan? Nah kebetulan dari PJJ sendiri ada proyek yaitu membuat simulasi game simulasi kehidupan kampus Nah dia yang pertama kali buat Oh jadi fondasinya Ferdi dan Fahri ya yang dibuat ya? Iya untuk fondasi semua mereka berdua Oke Terus kemudian karena mereka membuat fondasi setelah itu ada batasan-batasan yang harus dikerjain Iya Dan akhirnya selesai mereka akhirnya lulus juga mereka Oh Alhamdulillah Iya Kemudian ada lagi mata kuliah eh sorry di semester berikutnya ada mahasiswa lagi menanyakan ke DPJJ lagi nih apakah ada proyek? Oke oke Nah dari segelintir proyek nah kami kasih tahu kalau ada namanya proyek game meneruskan dari Fahri sama Ferdi Oh gitu ya ternyata ya Nah itu mereka mau si namanya Noval sama si Rofi mereka mau mengerjakan akhirnya dibuatlah rancangannya terus ya batasan-batasan apa aja yang mereka akan kerjakan akhirnya mereka selesai juga Jadi udah dua kali proyek game ini Ini dua kalinya itu berarti sebelum sama dipegang sama kamikaze ya? Benar Oke Nah itu berarti kalau bisa kamikaze akhirnya ikut maksudnya tuh DPJJ ikut ke kelas permainan digital itu gimana? Nah itu sebenarnya sama juga stepnya kayak proyek akhir sih ini kan mata kuliah ya? Iya Nah mata kuliah ini mereka nanya ke DPJJ apakah ada proyek-proyek yang bisa dikerjakan Nah kan ini kan membahas tentang gym gim ya? Iya Mata kuliahnya? Membahas tentang track peminatan game Ya track peminatan game Nah mereka nanya ke kami kebetulan saya supervisernya Terus nanya ya saya jawab ada Kita melanjutkan game simulasi kehidupan kampus yang udah dikerjain dari dua orang yang kemarin Berarti ini kamikaze itu merupakan generasi ketiga ya? Generasi ketiga Benar banget Oke Nah itu DPJJ itu kan biasanya menerima proyek akhir ya? Benar Dan ini kan pas itu kan berarti statusnya masih mahasiswa kan? Di kelas game itu, di proyek itu Kenapa akhirnya mau menjadi klien? Biasanya kan menerimanya cuma di proyek akhir kan? Berarti kan mungkin kompetensinya itu sudah lebih matang dibandingkan di kelas game Tapi kenapa DPJJ mau mengambil resiko gitu? Untuk menerima si kamikaze sebagai klien Oke Eh sebagai vendor Sebagai vendor Ya sebagai vendor Iya Oke Jadi sebelumnya Yang udah dikerjain adalah kan Tentang simulasi kehidupan kampus yaitu di eksplorasi Oh di eksplorasi Itu yang dua tim sebelumnya berarti ya? Iya dua tim sebelumnya Oke Contohnya misalkan Di game itu nanti bisa di Apa namanya Bisa diliatin mungkin gamenya ya? Oh kalau boleh sih Boleh gak ya? Boleh gak kira-kira ya? Oke bisa 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 Nah disitu game Sebelum kamikaze mengerjakan Itu Tentang eksplorasi gedung Yarsi Terus kemudian bangunan-bangunan sekitar Itu sama percis Kayak bisa kita bilang Masuk dari depan pintu masuk Universitas Yarsi Sampai di lantai 12 nya yang ada auditorium itu sama percis Ya kita kayak merasakan Filiarsi banget Filiarsi banget Oke Di dalam game Di dalam game? Ya itu sebelum kamikaze masuk Oke Nah terus Pas kamikaze menawarkan Dan dengan embel-embel track peminatan game Ya saya berasumsi kalau wah ini keren nih Bakalan dikembangkan secara Ya lebih mateng mungkin ya Ada tambahan-tambahan lagi Dan akhirnya ya saya mau Ya itu ya DPJJ mau gitu Oh berarti dari tim DPJJ juga sudah kayak Aduh kayaknya ini lebih spesialisasi ya dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya Kompetensinya ini udah pas banget nih untuk track peminatan game Makanya akhirnya DPJJ pun berekspektasi bahwa mungkin gamenya keluarannya akan lebih Lebih bagus Oke Kalau gitu gimana ekspektasinya itu? Ekspektasinya itu sendiri terhadap tim kamikaze itu gimana? Atau terhadap produknya? Oke Terhadap gamenya itu sebelum jadi gitu Dari DPJJ dari Kak Cesarnya sendiri ada ekspektasi tertentu nggak? Oke Jadi kalau di awal di sebelum kamikaze masuk itu kan tadi udah bisa Eksplorasi gedung-gedung Yarsi Oke ya Nah ekspektasinya Ekspektasi kamikaze untuk mengerjakan adalah mungkin pengalaman situasi dari mahasiswa baru ya Misalkan kita masuk pas masa orientasi ataupun jadi mahasiswa baru itu kita bisa masuk ke ruangan pendaftaran mungkin atau bayar matak bayar kuliah Setelah bayar kuliah kita bisa ngikutin PMB yaitu pengenalan mahasiswa baru setelah itu bisa ngerja ya masuklah semester 1 terus masuk semester 2 3 sampai lulus Oh Oke oke berarti Berarti ini nanti dari gamenya kamikaze itu bukan cuma explore ya Iya Berarti tadi tuh yang saya tangkap eksplorasi itu hanya sekedar jalan-jalan gitu ya Jalan-jalan itu di Tapi belum ada proses untuk kuliahnya berarti Iya Jadi kalau disingkatin sebelum kamikaze adalah eksplorasi Iya Nah di kamikaze adalah pengalaman Oke Pengalaman menjadi mahasiswa baru Oh berarti simulasi ya Benar-benar simulasi Iya benar Gimana? Kalau dari Kak Cesare sendiri udah lihat belum game? Udah dong Oh udah? Udah udah nyicoba belum? Ya udah kan Saya supervisinya ya Jadi langsung main itu Mereka main di depan saya sih Oke Berarti udah sempat ngeliat ya Udah sempat ngeliat dan sempat main juga gitu Kira-kira kalau kayak saya gitu yang udah bukan mahasiswa lagi bisa main gak? Wah bisa itu game nya Apa ya bisa dibilang Orang-orang tuh ngeliatnya Bener-bener kayak mahasiswa baru di Universitas RC Wah itu tuh Dari segi tampilan dari segi pengalamannya Itu dapet banget gitu Wah berarti orang-orang biasa juga mungkin nanti saya bisa juga main kali ya Kak ya Bisa bisa Nanti kita omongin ya di belakang Iya bisa lah itu ya diomongin lah ya Nah ternyata kan udah dapet kan ya game nya itu Nah realitanya tuh pas game nya udah jadi produknya udah jadi itu gimana? Dari DPJJ Oke tadi ekspetasi ekspetasinya tinggi kan Iya nih udah sama nih nanti bakal ada simulasi-simulasinya kan Dan ternyata untuk realitanya gimana? Terpenuhnya atau enggak? Realitanya ya Allah Aduh Bagus banget ternyata Wah saya udah deg-degan nih Kayak aduh udah Kak Cesari udah ada tuh saya udah deg-degan Bagus banget nya tuh gimana? Bagus banget nya itu maksudnya agak sedikit diatas ekspetasi dari kami Wah luar biasa Mungkin kalau detailnya kayak apa ya Mahasiswa baru? Mahasiswa gym Oh mahasiswa gym nya? Iya mahasiswa Tim Kamikaze nya? Tim Kamikaze nya ini desainnya cukup bagus ya Memperbaiki desain juga yang sebelumnya Jadi bukan cuma pengalaman Oke oke Tapi desain-desain sebelumnya itu diperbaiki juga sama mereka Dan itu Ya saya bilang keren sih Keren 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 Wah luar biasa nih berarti nih untuk tim Kamikaze nih Bukan hanya ternyata udah melebihi ekspektasi lah ya Bukan cuma hanya di simulasinya aja Tapi juga gamenya ternyata ada di smooth-smoothnya gitu Nah jadi ya Dismoodin lagi lah sedikit sama mereka Kamikaze kayaknya senyum-senyum untuk nonton ini Oh iya kayaknya senyum-senyum nih nanti nih Kamikaze nih Terus ngechat nanti mungkin ngechat Kak Cesar ya bilang makasih Ini kayaknya nih eh bukan Sorry 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 Nah kalau gitu nih Aku jadi penasaran nih sama kesan-kesannya Kak Cesar nih Tentang produknya Tentang game nya itu Kalau misalnya nih Misalnya nih ada kesempatan lagi nih buat jadi klien Kira-kira mau gak dari DPJJ untuk jadi klien lagi Berarti klien dari mata kuliah ini Iya Nah Itu mau sih Oh mau ya Karena ekspetasi yang sebelumnya sudah saya sampaikan Itu hasilnya melebihi ekspetasi Mungkin nanti ke depannya Kalau misalnya mata kuliah ini lagi ada Terus menawarkan ke kami untuk dijadikan vendor 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 ya Iya Nah itu berarti ekspetasi saya atau kami dari DPJJ harus ditinggin lagi Biar nanti hasilnya lebih tinggi lagi mungkin ya Wah mungkin tuh Wah ini antara harus bahagia atau harus sedih nih ya Nah itu dia deh Yang next-next nya ini karena aduh ternyata yang dulu itu udah bagus banget Ternyata ekspektasinya dinaikin tapi bagus juga ekspektasi dinaikin Berarti kompeten lah ya dari kami KZ Ya tapi keren ya Iya Mereka ekspektasinya udah tinggi tapi hasilnya lebih tinggi Wah itu udah luar biasa sih Ya berarti kan mata kuliah ini bagus banget ya Iya Dalam pengajarannya ya Oke berarti ini secara nggak langsung nih apa langsung nih Berarti dari Kak Cezan nih merekomendasikan Untuk track peminatan game selanjutnya Dari mahasiswa ikut juga Harus Harus sih Oh harus Dan bisa main-main ke DPJJ untuk ngelihat game-game nya Eh game kami Terus nanti mungkin Kak ini kurang di sini nih Yaudah jadiin kami vendor aja Oke Berarti Bersedia loh untuk jadi klien loh Iya Kalau kalian juga nanti mahasiswa penasaran game nya kayak gimana Bisa langsung datang ke DPJJ Benar Oke Cuma Cesar ada lagi? Dari saya cukup sih Oke Terima kasih berarti Kak Cesar untuk sesi yang luar biasa ini Tentang produk game nya itu sendiri ya Yang ternyata Sudah berada di luar ekspektasi Di luar loh Bukan di dalam lingkaran ekspektasi lagi Tapi realitanya udah jauh gitu Jauh lebih baik lah ya berarti ya Ya terima kasih Kak Cesar sudah menemani saya dalam sesi pertama ini Kita nanti akan bertemu lagi dengan Kak Cesar pada sesi berikutnya Pada video kedua Oke Lalu gitu Saya Flazia Sonia undur diri Terima kasih Nanti kita akan bertemu lagi dalam podcast ATK ANAK TI KEREN L forced 2 Terima kasih selamat menikmati